Di informasi lainnya, pengunjuk rasa yang menambahkan diri pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melempar telur ke dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka melempar telur sebagai bentuk dukungan kepada pimpinan baru KPK dan menuntut pimpinan KPK lama, yakni Agus Raharjo dan empat komisionernya mundur. Jumat sore, suasana di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi semakin tidak kolusif. Saat beberapa mahasiswa sempat membakar ban di depan penjagaan polisi, para pendemo mendesak pimpinan KPK 2015-2019 Agus Raharjo dan empat komisionernya hengkang dari lembaga anti rasuah ini. Karena pimpinan KPK yang baru 2019-2023 telah disahkan DPR pada 16 September lalu. Mahasiswa juga menganggap revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002. Yang baru saja disahkan DPR RI harus segera dijalankan. Pengunjuk rasa menjadi anarkis karena tidak dapat menemui pimpinan KPK lama. Hingga akhirnya, pada jam 6 sore, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Di Agita, Nugor Raharjo melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!